Ya pemirsa, Bupati Batanghari Fadil Arif bersama Ketua Dharma Wanita Kabupaten Batanghari Zulfa Fadil Arif Senin pagi menghadiri paripurna peringatan hari ulang tahun Kabupaten Muaro Jambi ke 22 tahun Kehadiran Fadil disambut baik dan menjadi momen temu kangen silaturahmi bersama Pemkap Muaro Jambi Sebab ia pernah menjabat sebagai sekda Muaro Jambi Bertempat di gedung utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Bupati Batanghari M. Fadil Arif bersama Ketua Dharma Wanita Kabupaten Batanghari Zulfa Fadil Arif Menghadiri paripurna hari ulang tahun Kabupaten Muaro Jambi yang ke 22 Kedatangan Bupati Batanghari dan Ketua Dharma Wanita Batanghari ini disambut hangat oleh Bupati Muaro Jambi Dan Wakil Bupati Muaro Jambi Mas Nabusro dan Bambang Bayu Suseno Tak hanya itu kedatangan Fadil beserta istri juga disambut hangat oleh jajaran OPD di lingkup Kabupaten Muaro Jambi yang hadir Sambutan hangat ini tak lain sebagai momen temu kangen Bupati Batanghari Fadil Arif Mengingat sebelum menjadi Bupati Batanghari Ia pernah menjabat sebagai sekretaris daerah Muaro Jambi selama kurang lebih 3 tahun Dalam kesempatannya Bupati Batanghari Fadil Arif mengatakan Dirinya mengucapkan selamat hari jadi Muaro Jambi ke 22 Untuk seluruh warga Muaro Jambi dan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Di usia Kabupaten Muaro Jambi yang memasuki ke 22 tahun ini tentu tidak mudah lagi Berbagai pembangunan di Muaro Jambi saat ini terus dilaksanakan Dirinya berharap Muaro Jambi bisa lebih sukses dalam pembangunannya Kompak dan bersinergi selalu Muaro Jambi ini adalah daerah yang sangat potensial Pertama secara geografi dia sangat diuntungkan Dengan memutar di kota Jambi kemudian memiliki pelabuhan Kemudian Muaro Jambi ini adalah daerah yang berkembang Jadi begitu besar pertumbuhan penduduk di Kabupaten Muaro Jambi Karena akibat dari migrasi tempat lain Dengan kecilnya wilayah kota Jambi Maka timbas pembangunan industri akan tumbuh di Kabupaten Muaro Jambi Dan bagaimana ini bisa diwampatkan dengan perencanaan pembangun yang baik oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Kita yakin dan percaya apabila kita akan lebih baik Muaro Jambi akan duluan berkembang dari daerah-daerah lain di profisi Jambi Dan kita yakin semua bisa bersinergi untuk membangun dan mesejahteraan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi Dalam kesempatan tersebut Bupati Matanghari juga menyempatkan untuk berfoto bersama dengan Bupati Muaro Jambi Dan Kepala OPD di lingkup Pemkap Muaro Jambi Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan